Pemirsa kekerasan terhadap siswa juga terjadi di sebuah sekolah dasar di Matraman, Jakarta Timur dan Rabai di media sosial. Seorang siswa kelas 6 SD mengalami luka di wajah. Akibat teguran keras orang guru saat siswa tersebut bermain sepak bola di halaman sekolah. Sebuah unggahan di media sosial menunjukkan foto serta keterangan dugaan tindak kekerasan guru terhadap siswa SD di Matraman, Jakarta Timur. Siswa kelas 6 SD tersebut mengalami lebam di bagian mata. Setelah dikonfirmasi, pihak sekolah tempat bocah tersebut belajar membenarkan adanya tindak kekerasan oleh seorang guru. Aksi tak terpuji tersebut terjadi saat pelaku menegur korban yang tengah bermain sepak bola di halaman sekolah. Pihak sekolah langsung menghukum pelaku guru yang berstatus sebagai PNS berupa skorsing atau dirumahkan. Sementara pihak sekolah juga telah melakukan mediasi kepada orang tua siswa dan menanggung biaya pengobatan dari luka yang dialami. Kami sudah menempuh mediasi secara musawarah dengan keluarga dari yang bersambutan antara oknum pendidik dengan keluarga. Dan sudah ada kata-kata sepakat bahwa masalah ini kita selesaikan secara musawarah. Selain itu, kini pihak sekolah juga tengah berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait kasus yang mencoren dunia pendidikan ini. Teri Jakarta, Riau Manik, Ainews melaporkan.